Intro Turnaman sepak bola anak usia dini Muhammadiyah Bucunegoro Education atau MBE Award 2022 yang diselenggarakan pemuda Muhammadiyah bersama dengan ASKAP PSSI Bucunegoro ini berlangsung di lapangan desa Kapas, kecamatan Kapas, Kabupaten Bucunegoro. Turnamen berlangsung selama 2 hari dan diikuti oleh 22 tim sekolah sepak bola atau SSB dari 22 kecamatan yang ada di Kapupaten Bucunegoro. Di antaranya Sumberco, Kapas, Balen, Kalitidu, Bucunegoro Kota, serta Terucuk dan Dander. Selain untuk membangkitkan pembinaan sepak bola di Bucunegoro, turnamen ini juga bertujuan untuk menumbuhkan generasi muda berbakat dan berprestasi bagi persepak bolaan di Jawa Timur maupun di tingkat nasional. Panitia Turnamen Muhammad Awaluddin menyatakan, turnamen sepak bola anak usia dini ini dikelar sebagai upaya untuk membangkitkan pembinaan sepak bola di daerah yang lebih baik dan juga lebih terorganisir. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu untuk mencetak generasi muda berbakat dan berprestasi di persepak bolaan di tanah air, terutama di Jawa Timur di masa mendatang. Ada dua kategori kelompok umur yang dipertandingkan dalam kejuaraan ini, yakni kelompok umur di bawah 10 tahun dan 12 tahun. Sementara format pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi, terbaiki menjadi empat grup, di mana setiap juara grup nantinya akan langsung lolos ke babak semifinal. Sebagai pembuka di hari pertama, mempertandingkan laga seru antara tim SSB Bucunegoro Kota melawan SSB Kedungadem. Melalui duel ketat, jual-beli serangan dan saling berbalas gol. Pertandingan pembuka ini akhirnya dimenangkan oleh tim SSB Bucunegoro Kota dengan skor akhir 3-0. Ini kita dalam rangka pembinaan, yang pertama untuk Muhammad Tiawud, berikutnya bidang sepak bola, anak usia U12 lah, SD MI Sebuci Nugoro. Kelompok umur ya? Kelompok umur. Ada berapa pesertanya ini? 22 peserta, kalau sebenarnya kita mengharapkan seluruh peserta hadir, tapi karena mungkin kendala juga, mungkin yang daftar ada 22. Tujuannya apa Pak? Tujuannya istilahnya untuk menggiruhkan, karena kan kita juga punya di 10 waton, Jawa Timur. Setidaknya nanti mereka-mereka ini yang bisa meng-up, mengisi slot pemain-pemain dari 10 waton. Turnamen MBA Award ini merupakan turnamen tahunan yang digelar setahun sekali oleh pemuda Muhammadiyah bersama dengan ASKAP SSI Bucunegoro. Diharapkan melalui turnamen ini, akan membangkitkan pembinaan sepak bola usia dini di tingkat daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Bucunegoro.